Intro Munculnya sejumlah nama yang merupakan anak atau kerabat pejabat negara dalam pilkada 2020 nanti riuh dibicarakan di mana-mana, termasuk oleh kita yang berada di Jakarta. Tapi bagaimana sebenarnya masyarakat lokal meresponsnya? Benarkah mereka juga mencemaskan politik dinasti? Saya juga mengundang Sri Hashcarcho, betul ya saya membacanya, Ia adalah seorang dosen FISIP Universitas 11 Maret dan juga Andi Ali Ali Arimunanto, ialah dosen ilmu politik Universitas Hasanuddin. Selamat malam Bapak-Bapak, dari Solo dan dari Makassar. Saya mau ke Pak Has dulu, Anda seorang yang banyak meneliti tentang media, komunikasi, Anda dari Universitas 11 Maret. Apakah Anda juga sepakat dengan sebagian pendapat yang mengatakan bahwa Gibran maju karena ia adalah anaknya Presiden Jokowi dan Pak Jokowi sedang ingin membangun dinasti politik? Terima kasih Pak Tenggara. Kalau kita bicara soal keinginan kan sebenarnya kita tidak bisa melihat ya itu karena ada di dalam pikiran orang. Tetapi kita hanya bisa melihat dari apa yang nampak di luar. Terus terang kami yang ada di Solo memang agak surprise ketika Mas Gibran kemudian mencalonkan diri. Oh termasuk terkejut juga Pak Has? Oh iya, betul. Karena sebelumnya kan kita sudah, DPC, PT IP kan sudah menetapkan Pak Purnomo dan Pak Tepuh sebagai calon yang akan dihasilkan. Kemudian Mas Gibran juga sudah terlambat untuk mendaftar lewat DPC, sudah ditutup kemudian lewat calur yang lainnya ke DPC. Dan akhirnya beberapa hari kemarin muncul rekomendasinya adalah, kemudian rekomendasinya kan sepertinya win-win juga ya, Mas Gibran kemudian yang dari DPC diakomodasi Pak Tepuh di Jadikan Padul. Tetapi terus terang memang kami, banyak diantara kami surprise dengan proses itu. Pak Has, boleh nggak saya tanya, surprise-nya itu surprise gembira atau surprise negatif? Surprise-nya lihat proses ya, kalau negatif dan tidaknya itu nanti akan dibuktikan. Tetapi kalau, tadi kan sudah banyak sekali teman-teman berbicara tentang politik di nasi dan sebagainya, sebenarnya kalau orang Solo dan sekitarnya di daerah itu tidak terlalu peduli, kami sudah terlalu terbiasa loh. Di Solo itu ada dua kraton, yang jelas politiknya. Sehingga kami sudah terbiasa kalau melihat ada anak pejabat yang kemudian juga membangun karir di politik, itu sesuatu yang bukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Yang mengejutkan adalah prosesnya kok begini ya, artinya mengejutkannya adalah Mas Gibran kemudian lewat jalan lain, sekalipun secara undang-undangan memang dimungkinkan. Dan keputusan terakhir ada di DPP dan sudah diputuskan seperti itu. Sorry Pak Has, jadi sebenarnya soal politik di nasi itu terbiasa karena secara kultural itu dekat. Tetapi mungkin yang mengejutkan kenapa prosesnya harus gitu banget gitu ya? Ya, betul. Jadi prosesnya memang di luar dugaan kami. Kami sendiri banyak sekali ya diantara kami di Solo dengan teman-teman, kita berpikir cepat atau lambat mungkin Mas Gibran akan masuk politik, tetapi kami tidak menduga memang sekarang ini. Secepat ini? Ya, karena di salah satu ini karena Pak Jokowi sedang menjawab sebagai presiden dan seterusnya. Apa ya, di Solo, di Jawa Tengah itu kan kadang-kadang memang salah satu yang ditekankan adalah menjaga perasaan ya. Artinya secara hukum, secara peraturan tidak ada yang dilanggar. Kan memang menurut prosedur yang ada. Tetapi kemudian rasanya kok sekarang ya, apa tidak lebih baik nanti saja misalnya. Mengingat ada beberapa caratan kan, teman-teman juga memberikan caratan banyak misalnya aktivitas Mas Gibran di politik praktis di bajak kader partai belum lama dan seterusnya ada begitu banyak caratan. Sehingga kalau kemudian Mas Gibran kemudian yang dituduk, itu yang menjadi sebuah bagi kami. Tetapi kalau saya melihat dari sentimen masyarakat Solo sendiri, kita tahu bahwa masyarakat kita dalam hal berpolitik itu kan sangat pragmatis. Masih sangat pragmatis. Mungkin bagi masyarakat Solo yang memunturkan dong Mas Gibran, kalau nanti terpilih dan jadi wali kota, kan enak. Wali kotanya anaknya, presidennya bapaknya, aksesnya kan jadi gampang. Karena aku akan jadi lebih maju daripada yang lainnya. Dan itu kan pemikiran yang sangat pragmatis. Akar rumput dan logika itu mesti kita pertimbangkan juga bahwa apalagi di masa sulit sekarang ini, mereka memikirkan yang gampang adalah. Sementara mungkin kita dari perguruan tinggi kan berpikirnya dari sisi aplikasi atau politik yang itu... Keilmuan, akademisi, dan lain-lain. Buat rakyat biasa, ini menarik. Tadi Pak Has, maaf, maaf, maaf saya potong. Ini menarik gitu, karena tadi Pak Has bilang masyarakat Solo itu kan juga teposi selirut, tegang rasa. Kalaupun protes ya dalam hati way, bukan, gak perlu terlalu frontal. Tapi juga kemudiannya bagus Mas Gibran kalau jadi wali kota. Bapaknya presiden, anaknya wali kota, mugi-mugi, Solo bisa lebih maju, sejahtera gitu ya Pak Has. Itu kan level akar rumput ya. Itu logikanya. Pak Has, saya mau tanya. Kan ini kan kalau di luar Solo, tadi Pak Has bilang sebenarnya di Solo ada ngerasain itu, tapi dalam hati aja gitu. Kalau di, kan di luar Solo gitu, Jakarta misalnya ada pro kontra. Dianggap bahwa Mas Gibran ini dipilih karena anaknya Pak Jokowi gitu. Kalau Anda yang banyak melakukan penelitian terhadap komunikasi, media, apakah sebenarnya ada keterbelahan di dalam masyarakat Solo? Sebenarnya ada? Atau orang Jakarta aja yang nyinyir, orang Solo seneng happy-happy aja kok. Kayaknya orang Jakarta yang ribut itu ya. Tapi di sini gak ada gula apa-apa itu ya. Artinya kelompok-kelompok yang itu mendukung Mas Gibran. Bahkan, sejak dia berusaha untuk mendaftarkan DPC itu, banyak juga muncul kelompok bikers, sepeda itu muncul sepanduk-sepanduk di banyak tempat untuk mendukung, mendorong Mas Gibran. Kemudian ada beberapa teman di universitas yang melakukan survei, elektrolabilitas, dan sebagainya. Nilainya tinggi juga. Artinya kan mungkin ya masyarakat Solo, satu, sudah terbiasa dengan politik dinasti itu sudah biasa. Kemudian yang kedua adalah tadi, berpikir pragmatis dong. Enak dong itu tadi ya. Solo akan lebih maju, tidak terang. Siapa tahu itu bertanya-tanya ini, tidak lumayan. Baik Pak Has, saya terakhir untuk Anda ya. Menurut Anda apakah Mas Gibran akan bertemu dengan kota kosong dalam pilkada Solo nanti? Saat ini masih ada satu calon independen yang berusaha memenuhi syarat ya. Jadi ada satu yang kayaknya masih kurang KTP-nya karena memenuhi syarat. Tetapi mungkin saya melihat kok kayaknya itu nanti tidak akan ketemu dengan kolom kosong ya. Tetapi ada calon dari jalur independen. Calon dari partai memang kayaknya sudah susah itu ya. Susah ya. Susah dalam arti BGIP terlalu kuat ya. Tapi Anda termasuk optimis loh Pak Has, karena banyak yang mengatakan akan kota kosong. Bikin pasangan, pesaing kan gampang loh. Asal KTP-nya terkumpul kan memenuhi syarat KPU untuk maju loh. Yang penting jangan lawan kota kosong ya. Kayasa kompetisi. Begini, di Solo, di Solo itu, kami itu kadang-kadang kalau pas pemilihan berjabat atau apa, itu ada istilah namanya itu jago belian. Jago belian itu adalah jago yang diajukan, tapi untuk disemilih di depan. Artinya kadang-kadang bisa begitu itu loh. Untuk memenuhi syarat sebuah proses, harus ada beberapa calon, tetapi mungkin disetting sengaja atau tidak, ya pasti kalah. Bisa jadi begitu, tetapi syarat proseduralnya terpenuhi. Saya tahu secara high politik dan sebagainya, ini sesuatu yang tidak ideal. Tetapi faktanya di Indonesia perkembangan demokrasi kita masih sampai parah gitu. Ada PR yang besar sekali, melakukan pendidikan politik kan di kita semua. Ya, saya, makasih Pak Haas, saya ke Dr. Andi Ali Armunanto, dosen politik di Universitas Hasanuddin, Makassar. Makassar pernah dua tahun lalu ada pemilihan wali kota Makassar melawan kota kosong. Dan waktu itu yang bersaing adalah juga nama besar. Masih terkait dengan keluarga Pak Yusuf Kala, waktu itu wakil presiden, menantu dari Pak Pemilik Bosowa, tapi kalah dengan kota kosong. Seberapa besar sebenarnya nama dinasti politik di Sulawesi Selatan, dalam hal ini Makassar, itu masih memberikan pengaruh pada pemilih di Sulawesi Selatan. Karena kita tahu nama-nama besar itu akan bertarung lagi di Pilkada 2020. Ya, kalau untuk kasus Makassar, saya rasa nama besar dalam sebuah dinasti politik itu tentu berpengaruh. Tapi bercermin dari kasus 2013 kemarin, memang masyarakat kita sudah ada peningkatan pola pikir, terkait pilihan-pilihan politiknya, mereka bisa lebih bebas memilih dengan pilihan-pilihan yang ada. Nah, saya rasa memang masih yang memberi keuntungan kemudian adalah ketika dia berada dalam satu dinasti politik, maka akses-akses politiknya itu akan terbuka. Nah, kita lihat sekarang di Makassar ada empat calon yang menguat, yang kira-kira kemungkinan besar akan berpartisipasi dalam Pilkadaan Makassar, dan hampir kesemuanya memiliki unsur-unsur dinasti politik. Semuanya, hampir semuanya di Pilkada ya? Ha, hampir semuanya. Jadi, dari Yassin Limpo, yang adek-adeknya Pasarullah Yassin Limpo, lalu kemudian dia pasangan sama anaknya Nurdin Halid. Sunun Nurdin Halid, ini sudah dideklarasikan beberapa waktu yang lalu, lalu kemudian ada Munafri Aribuddin, menantunya Pak Aksa Mahmud, yang juga masih bagian dari keluarga Pak Yusuf Kala. Lalu kemudian salah satu calon, misalnya Samsur Rizal memang tidak punya trah politik, tapi kemudian didukung oleh Ilham Arib Surajuddin, mantan wali kota Makassar. Lalu kemudian Dhani Pomanto juga tidak punya trah politik, tapi kemudian dia berpasangan dengan istri Rusdi Masse, mantan Bupati Sidrap, yang juga Ketua Nasdem Sulsal. Oke, itu artinya tanpa menggandeng mereka yang bernama besar, agak susah ya di Sulawesi Selatan? Iya, permasalahannya kemudian adalah ketika mereka tidak memiliki, atau tidak menggandeng nama-nama pemilik dinasti, nama-nama dinasti tersebut, dinasti politik tersebut, kemungkinan musar mereka akan kesulitan untuk mendapatkan jalur politik, atau mengakses jaringan-jaringan politik yang ada. Saya mau tanya, Dr. Andi Ali Armunanto, sebenarnya masyarakat Sulawesi Selatan itu cemas nggak, atau mereka bangga-bangga aja, toh yang maju tuh darah hampir rata-rata darah biru semua. Sebenarnya, di perbincangan masyarakat malah, ini ya, kok ini-ini lagi, kok ini-ini lagi, apa nggak ada yang lain gitu. Di perbincangan di waring COVID pun sering ini, tapi memang... Tidak ada yang bisa dilakukan? Ya, opini masyarakat juga terbelah. Ada yang fine-fine saja dengan kondisi itu, malah mungkin ada yang merasa mendapatkan keuntungan dari situ, tapi orang-orang yang sudah mulai melek politik, juga mulai kritis terhadap apa yang terjadi di Makassar, kok masih ini gitu. Satu kata, jadi sebenarnya masyarakat lokal itu gerah nggak dengan dinasti politik? Ya, salah satu bentuk kegerahannya kemarin adalah di 2013, mereka lebih mending memilih kotak kosong daripada memilih kandidat gitu. Ya, 2018 maksud Anda, pemilihan wali kota Makassar? Saya rasa 2018, karena memang kita semua disodori oleh pilihan yang sama, pilihan yang hampir sama, saya rasa memang kemudian yang menentukan nanti adalah popular vote-nya. Tapi masyarakat umumnya memang... Tidak punya pilihan. Tapi ya mau ngapa lagi tidak punya pilihan, jadi nanti mungkin yang bisa kita lihat adalah tingkat kedatangan orang di TPS. Baik. Terima kasih, Pak Sri Hasharco. Anda adalah seorang dosen FISIP Universitas 11 Maret dan Andi Ali Arimunanto, dosen ilmu politik Universitas Hasanuddin. Terima kasih untuk perspektif Anda yang menceritakan soal masyarakat lokal sana dari Solo dan Makassar. Selamat malam. Kami kembali sesaat lagi. Terima kasih.